Berarti di depan saya ini sempat jadi musuhnya TNI dan Polri, Barci, Bang? Sempat. Saya 4 tahun jadi musuhnya NKRI. Iya. Dan saya tertembak. Oh iya? Tertembak di apa? Di sini. Di bagian mana, Bang? Di bagian dada ini. Bupati Bener Meriah, Bang Dayalami. Bang Dayalami, apa kabar? Bang Dayalami. Kabar baik, misalkan. Baik. Bang Dayalami ini akrab bersama Bang Aci ya? Iya, siap. Jadi, meskipun jabatan Pak Bupati supaya agak kompak dikit, jadi saya coba panggil dengan panggilan sayangnya orang-orang Aceh. Bang Aci, gitu? Boleh ya, Bang? Boleh, boleh. Oke. Bang Aci, banyak yang nggak tahu bahwa Bang Aci adalah seorang kombatan GAM. Iya, betul. Bang, gimana dulu ceritanya sampai Abang bisa masuk bela GAM? Oh iya, dulu di tahun 99, sebelum tahun 2000, Aceh udah mulai bergejola. Iya. Gejola antara GAM dengan Republik. Persis. Hampir separuh orang Aceh meminta Aceh itu lepas dari NKRI. Merdeka lah begitu ya? Merdeka. Iya. Kita udah tahu ceritanya. Jadi, karena keamanan yang tidak begitu kondusif, abis itu mungkin karena saya dulu pengangguran, orang tua saya hanya petani, jadi kemudian saya ikut dengan gerakan, dengan gerakan Aceh Merdeka. Saya ikut sekitar 4 tahun lamanya. Sempat tangga senjata berarti, Bang? Sempat. Antara senjata, kemudian ini apa, kontak tembak dengan Polri ataupun TNI. Waduh, berarti di depan saya ini sempat jadi musuhnya TNI dan Polri berarti, Bang? Sempat. Saya 4 tahun jadi musuhnya NKRI dan saya tertembak. Oh iya? Tertembak di apa, di sini. Di bagian mana, Bang? Di bagian dada ini. Waduh, masih ada bekasnya ya? Masih, masih ada bekasnya di sini. Oke. Kemudian istri saya tertembak juga. Istri dari sini tembus ke belakang. Oke. Tapi insya Allah sampai sekarang masih ada. Pada waktu itu, saya ditembak oleh TNI. Saya masih ingat, itu kostrat dulu. Kostrat. Di bagian dada? Di bagian dada sebelah kiri. Oke. Insya Allah tidak tembus. Dan istri apa juga? Istri tembus. Kena tembak dari dada sebelah kiri, tembus ke kanan. Itu waktu itu lagi penyergapan atau seperti apa? Lagi penyergapan. Jadi, waktu itu darurat militer. Untuk Aceh, darurat militer tahun 2002. Darurat militer. Kemudian saya terkepung. Istri saya tertembak, saya tertembak. Kemudian insya Allah, mungkin ini sudah jalannya hidup. Allah itu memberikan satu mujizat kepada TNI yang menembak saya ini ternyata baik-baik semua. Jadi, saya di hutan. Sudah terkapar. Terkapar. Itu darah banyak sekali. Darah keluar, kemudian darah istri keluar. Darah digotong sama anggota TNI. Kawan-kawan saya. Kalau mendengar TNI itu ataupun polisi itu sebenarnya mengerikan. Ternyata pada waktu itu tidak. Mereka baik-baik semua. Saya punya anak satu. Waktu itu saya bawa ke hutan. Umur masih sekitar 5 tahun. Jadi, Pak Bupati cerita bahwa orang yang menembak Pak Bupati, TNI itu baik. Baiknya di mana sudah ditembak begitu? Ya, baiknya begini. Ini kan di hutan. Di hutan Belantara, saya dipanggul gini hampir satu hari seperempat malam. Dibawa dari hutan. Kalau seharusnya pada waktu itu, karena darurat militer, yang namanya darurat militer itu ya semua terserah sama militer. Ada polri ataupun TNI. Kalau mau dimatikan kita di situ bisa saja. Oh ya? Karena tidak ada orang yang tahu. Di tengah hutan begitu ya? Di tengah hutan. Tapi, karena mungkin di situ Allah itu telah memberi mujijat melalui mereka. Jadi, mereka baik. Dia bawa saya berobat ke Loh Semawi. Ada di situ, ada rumah sakit TNI. Dibawa ke rumah sakit. Kemudian saya dirawat. Setelah dirawat, pada waktu itu saya komplit. Ada penyakit melaria. Ada tipes. Semua penyakit. Sudah terluka. Ada pelan penyakit-penyakit yang lain-lain. Karena 6 bulan darurat militer itu kita makanan susah di hutan. Karena sudah dikuasai sama TNI semua. Desa-desa sudah dikuasai semua. Jadi, kita tidak dapat makanan. Kemudian, saya teringat anak saya dan istri saya, saya sebenarnya mau cari makanan keluar. Itu makanya dapat sama TNI di sergap. Kemudian ditembak. Setelah itu, saya dirawat. Kemudian istri saya dirawat sama TNI. Kemudian singkat cerita, sudah sekitar 5 bulan. Saya dididik. Merubah ideologi saya. Yang sebelumnya saya sudah ideologi Gerakan Hacium Merdeka. Bagaimana ideologi saya bisa balik ke NKRI. Sebentar, Pak. Ini soal ideologi. Tapi sebelum kita bicara soal ideologi, betulkah Pak Bupati, Bang Aci ini, adalah seorang gubernur. Gerakan Hacium Merdeka. Ya, dulu jabatan saya adalah gubernur. Linge. Jadi, Linge itu mencakup kalau sekarang 4 kabupaten. Ada Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian Kabupaten Gayuluos, kemudian Kabupaten Benemriah, dan Aceh Tengah. Ini disebut daerahnya daerah Linge. Apa tugas gubernur Gerakan Hacium Merdeka waktu itu? Sebenarnya tugas-tugasnya sama dengan prajurit. Propaganda untuk kemerdekaan. Propaganda untuk kemerdekaan itu tetap wajib kita berikan kepada pasukan-pasukan. Itu hampir setiap sore, setiap pagi itu kita kasih kepada anggota kita. Dan gubernurnya termasuk angkat senjata juga ternyata ya? Angkat senjata. Karena kan ini adalah dulunya kita buat pemerintah bayangan. Di Republik ini kita buat pemerintah bayangan, kita sudah punya wali nanggro, kemudian kita sudah punya gubernur, sudah disiapkan. Di dalam negara NKR ini ada negara bayangan. Itu lengkap semua. Ada Kapolda-nya, ada Panglima-nya, semua lengkap itu. Jadi mungkin ini adalah trik-trik bagaimana menjual Aceh itu keluar ataupun ke PBB pada waktu itu bahwa Aceh itu sudah ada negara. Begitu sebenarnya awalnya. Tetapi saya berpikir sebenarnya ini hal yang tidak mungkin juga. Kenapa saya bilang tidak mungkin? Ini Republik ini kan besar. Republik ini besar, kemudian Aceh itu minta pisah, lebih kurang sekitar 36 tahun. Jadi 36 tahun sudah Aceh ini berkecamuk. Kemudian setelah saya dirawat, saya dididik untuk merubah ideologi. Dari GAM dipindah ideologi ke Republik Indonesia. Saya dididik kurang lebih sekitar 18 bulan. Jadi diberi materi sama TNI, kemudian polisi. Berhasil nggak itu kira-kira? Berhasil. Apa yang bikin berhasil? Bang Aci kan sulit banget. Sebagai seorang gubernur kan tugasnya kan propaganda. Tapi justru, Bang Aci lah yang dipropaganda oleh TNI Polri untuk kembali mencintai NKRI, kok bisa begitu ya? Ya, itulah. Jadi TNI ini merubah sistem untuk tidak memperbanyak orang masuk ke GAM. Dia rubah sistem cara untuk mendekati masyarakat Aceh. Bukan agresi militer lagi? Bukan agresi militer lagi. Tapi persuasif ya? Persuasif. Jadi itu yang dilakukan oleh TNI. Dan itu berhasil. Kalau terus kekerasan sama orang Aceh, itu tambah banyak. Nah, itu nggak boleh. Seluruh Aceh itu tidak boleh ada kekerasan. Kalau timbul kekerasan, tambah banyak itu orang memberontak. Aksi-reaksi aja ya. Setiap ada serangan, pasti ada balasannya. Ada balasan. Tapi apa kira-kira waktu itu yang Bang Aci masih ingat cara-cara persuasif TNI yang sampai membuat Bang Aci, oke saya kembali cinta yang namanya NKRI? Ya. Pertama saya ditembak nih. saya berpikir ini nggak mungkin lagi hidup ini. Tapi dia mulai dari sana. Dia urus saya, dia urus keluarga saya, kemudian anak saya. Nah, ini saya sudah mulai tanda tanya. Ini pada baik TNI ini. Karena sebelumnya yang masuk ideologi itu sebelum darurat militer, asal ada orang laki di Aceh, semua ditumpas habis. Nah, ini adalah satu propaganda dari orang-orang yang kita tidak tahu ini. Ini propaganda orang. Jadi, disitulah saya tahu kemudian TNI mendidik saya, kemudian menggembleng saya, bagaimana jadi orang benar. Jadi, begitu digembleng, saya lambat laun memang apa yang disampaikan sama TNI ini dan Polri, memang itu benar apa adanya. Nah, karena kita memberontak ini sama-sama. Sama-sama orang, apa namanya, Islam. Kemudian sama-sama bahasa satu negara. Jadi, bahasa untuk, apa namanya, mati sahid-mati sahid itu sebenarnya bukan zamannya lagi. Nah, itu makanya saya bisa, saya ubah dari ideologi Gerakan Haci Merdeka ke ideologi NKRI. Jadi, sesudah itu, saya di penjara, sebenarnya bukan di penjara, di didik itu sama. Tahanan politik lah ya? Berapa lama sebagai tahanan politik, Bang Haci? 18 bulan. 18 bulan. Saya ingat sekali, hari kami saya keluar, terjadi tsunami pada hari Minggu. Nah, pada hari Minggu itu perdamaian masih jauh. Saya wajib melapor ke pos TNI seminggu sekali. Begitu Aceh itu porak-poranda di bandar Aceh, saya keluar ke Medan. Saya keluar ke Medan. Sebentar, Bang Haci, sebelum cerita di Medan ya. Berarti Bang Haci ini udah dua kali selamat dari yang namanya Sakratul Maut. Satu, di tengah hutan yang hampir dieksekusi oleh TNI, ternyata dirawat, kemudian dilakukan cara-cara persuasi sehingga pada akhirnya dikembalikan NKRI. Yang kedua, tadinya begitu keluar sebagai tahanan politik, hampir disambar sama yang tsunami, tapi justru selamat. Selamat, insya Allah. Ini kalau orang bilang, Bang Haci, nyawa Anda itu berapa cadangannya? Ya, siap. Itu semua Allah yang ngatur. Oke, lanjut Bang Haci. Kemudian, saya berangkat ke Medan. Saya bawa keluarga saya ke Medan, sampai di Medan. Kalau masa itu, saudara kita nggak ada yang mau terima kita. Karena apa? Karena kita mau merontak. Oh iya. Takut, mereka takut. Label GAM itu masih tetap ada ya? Masih tetap ada. Meskipun tadi sudah kembali. Sudah diinggari. Label itu masih ada. selamat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.